Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan channel resep abi Kali ini saya akan membuat salah satu ide kue kering untuk lebaran Yaitu kue putri salju coklat milo Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya Pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya Like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Untuk cara membuatnya Pertama-tama kita siapkan wadah untuk adonan Lalu kita masukkan 170 gram margarin Untuk margarinnya saya gunakan merek Blue Band Kemudian kita masukkan gula halus sebanyak 100 gram Kemudian kita mixer sampai gula halus dan margarinnya tercampur dengan merata Setelah tercampur rata Kita matikan mixernya Selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur Masukkan 1 sendok makan rum butter Masukkan vanili bubuk secukupnya Lalu ini kita mixer lagi sampai semua bahan-bahan tadi tercampur dengan merata Setelah tercampur rata kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah Saya gunakan merek kunci biru Untuk tepung terigunya kita saring dulu Kita ayak Karena ayakannya kecil ya Jadi saya bagi menjadi 2 kali ya Kita masukkan lagi Nah seperti ini Lalu kita ayak lagi Sampai tidak ada gerindil-gerindilnya ya Supaya teksturnya nanti halus Kemudian kita masukkan 30 gram tepung maizena Lalu kita masukkan Coklat bubuk 30 gram Lalu kita masukkan 1 saset susu bubuk instan Lalu ini semua kita ayak Sampai halus ya Jika ada gerindil-gerindil Kita hancurkan Kita haluskan Nah seperti ini pemirsa ya Kemudian kita mixer lagi Sampai semua bahan-bahan ini tercampur dengan merata Dan setelah tercampur rata Dan teksturnya sudah seperti ini ya Sudah susah untuk dimixer Kita matikan saja mixernya Selanjutnya kita lanjutkan dengan mengaduk Menggunakan tangan Yang dilapisi hand glove ya Atau salung tangan plastik Sampai adonannya tercampur dengan merata Nah sampai adonannya Teksturnya seperti ini ya Sudah tercampur rata Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan alas untuk adonan Kita ambil sebagian adonannya Kemudian kita pipihkan Supaya bentuknya halus atau rata Kita menggunakan plastik ya Lalu kita giling menggunakan rolling pin Seperti ini Setelah rata dan halus Lalu kita cetak Menggunakan cetakan seperti ini ya Banyak di toko kue Nah seperti ini pemirsa ya Cetakan bulan sabit Seperti ini Kita keluarkan kuenya Lakukan hingga selesai ya Hingga adonannya habis Satu persatu kita ambil Kue yang sudah dicetak bulan sabitnya ini Kita tempatkan di loyang yang dilapisi kertas roti ya Satu persatu kita tata atau kita susun Dengan jarak agak renggang ya Setelah selesai semua Kemudian ini kita panggang Menggunakan opan tangkring Dan dipanggang selama 30 menit Di api kecil Sambil menunggu matang kuenya Kita buat untuk taburannya 100 gram donut dusting Atau gula donut dusting ya Dan 2 saset milo Untuk donut dustingnya Kita ayak dulu ya Atau kita saring Supaya teksturnya halus Kemudian Milonya saya gunakan 2 saset ya Milo coklat ini ya Perpaduan milo coklat Dengan gula donut dusting ya Yang rasanya donut dusting itu Agak dingin Jadi enak Pas banget Dipadukan dengan coklat milo Nah jika ada Greenle-greenle kayak gini Kita haluskan ya Lalu kita campur ya Atau kita aduk Sampai tercampur rata ya Antara gula donut dustingnya Dengan coklat milonya Nah setelah tercampur rata Seperti ini Kita sisikan terlebih dahulu Sambil menunggu kuenya matang Dan setelah matang dipanggang Seperti ini teksturnya pemirsa ya Kemudian kita siapkan toples Ukuran 500 gram Lalu untuk dasar toplesnya ya Bagian bawahnya Kita tabur Menggunakan gula dan milo ini Selanjutnya Dalam keadaan panas Kuenya ini kita masukkan Ke gula ya Harus dalam keadaan panas ya Supaya menempel Kalau sudah dingin itu Enggak menempel lagi Jadi dalam keadaan panas Kita masukkan Campurkan ke dalam Gula dan milo ini Kita aduk Sampai merata Lalu kita tata Atau kita susun Kedalam toples Sampai penuh ya Sampai penuh ya Dan setiap bagiannya bisa ditabur dengan gula Dan setelah selesai semua Untuk bagian atasnya kita tabur dengan gula dan milo ini Nah sampai merata di setiap lapisannya ya Ini lapisan terakhir Lalu untuk menambah rasa dan teksturnya cantik Kita campurkan dengan coklat bubuk Nah Kita tebar tipis saja ya Untuk coklat bubuknya Sampai merata Setelah selesai Kemudian ini kita Tutup rapat Menggunakan lakban ya Ini bisa untuk ide jualan di bulan Ramadan ya Dan untuk teksturnya Memirsa ya Dari kue keringnya ini Coklat banget ya Nah terlihat bagian dalamnya itu coklat banget Rasanya benar-benar enak Nyoklat banget pemirsa Alhamdulillah akhirnya selesai Tutorial cara pembuatan Kue kering putri salju coklat milo Terima kasih pemirsa Sudah menonton video saya ini Silahkan klik subscribe Like, share, dan komennya Dan terima kasih atas dukungannya Mohon maaf jika masih ada kekurangan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh